Intro Halo selamat pagi anak-anak kelas 4 Masih tetap semangat pagi hari ini Berharap kalian masih tetap semangat Untuk menerima pembelajaran pagi hari ini Nah pada jam pembelajaran terakhir ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu untuk kemuatan pembelajaran PKN Oke, bagaimana anak kelas 4 Sudah mengerjakan tugas-tugas Untuk pembelajaran hari ini Ibu berharap sudah dikerjakan Supaya tidak menumpuk ya Nah ibu ingatkan untuk anak kelas 4 Kalau ada penjelasan dari Bapak Ibu Guru Melalui video pembelajaran Kalau ada yang kurang kalian pahami Atau belum kalian pahami Boleh bertanya Untuk Bapak Ibu Guru Bagaimana caranya untuk bertanya Kalian bisa chat ya Melalui WA pribadi Guru Oke, itu yang ibu sampaikan Supaya Jangan Kalian bentang Kalau ada yang kalian pahami Baru pura-pura tahu Dan tidak mengerjakan tugasnya Oke Itu sedikit dari ibu ya Oke, pagi hari ini Dan agama sempat Kemarin kalian sudah mengerjakan Mengenai keragaman Individu ya Khususnya dalam lingkungan sekitar kita Contohnya di keluarga Atau bersama dengan teman bermain kita Kenapa ibu suruh kemarin Ambil dari keluarga dan teman bermain Tapi nyatanya disini ada yang Membuat nama Samaran kayaknya ya Oke Tapi oke Karena Untuk pagi hari ini Ada kelanjutan dari tugas kita tersebut Oke Nah Saya perhatikan Topik kita untuk pagi hari ini Ada di halaman 21-22 Masih tentang Menjelaskan mempaat Keragaman karakteristik individu Dalam kehidupan sehari-hari Ibu kemarin Sudah menjelaskan banyak Tentang Keragaman individu Ya Nah Setiap individu itu Mempunyai keragaman baik Itu berdasarkan sifat Kegemaran watak Dan sebagainya Ya Kegemaran individu itu adalah Perbedaan Atau keragaman yang dimiliki Dengan individu Bersama dengan individu yang Lainnya Itu yang dimaksud dengan Keragaman individu Nah Tentunya Ya Keragaman Yang Sering kita Lihat Ya Tentunya itu Banyak perbedaan Nah Itu merupakan Jika dari segi positifnya Itu merupakan suatu Untuk memperkaya kehidupan Bermasyarakat ya Kenapa demikian Karena dari Keragaman yang orang miliki Kita bisa belajar Bahwa Oh ini Misalnya dari sifatnya dia Ya Sifatnya orang lain Kita bisa lihat Oh dia itu orangnya baik Dia seperti ini Jadi kita bisa Mengambil sisi positifnya Nah Seperti itu ya Jadi Dari keragaman yang ada Kita bisa belajar Jadi itu bisa memperkaya kehidupan Masyarakat Tapi Itu akan menimbulkan Dampak negatif Jika apa Ya Itu yang ibu katakan kemarin Bahwa ada hal-hal yang perlu Diperhatikan Dalam menyikapi keragaman Yang ada di lingkungan Sekitar kita Ibu sudah Berikan beberapa poin Kemarin ya Oke Nah Ibu katakan tadi Bahwa ada sisi negatifnya Jika Kita tidak saling menghargai Tidak menerima Perbedaan yang terjadi Dalam kehidupan Hari-hari Ya Tidak menghargai Keragaman yang Terjadi di lingkungan Bahkan di lingkungan Permatangga kita Jika kita tidak Menghargai Misalnya Antara kita Kakak beradih Ya Tentunya kegemaran Biasa berbeda Nah Biasanya kegemarannya ini Si kakak Mungkin dia lebih suka Menggambar Kegemaran Si adik Mungkin dia lebih suka Bernyanyi Tapi si kakak Maunya dibantu Untuk menggambar Tapi si adik Karena tidak suka menggambar Ya Makanya ada kerebutan Jadi Kita harus Saling menghormati Bagaimana kita berusaha Untuk mengerjakan Punya kita sendiri Jika orang lain Tidak bisa Karena Kita tahu bahwa Dia mempunyai Kegemaran Tersendiri Nah itu contohnya Anak-anak Kalau sempat Jadi Supaya tidak mendatangkan Komplik Iya Yang dapat merugikan Dalam bermasyarakat Dalam berkeluarga Atau sebagainya Kita harus menghargai Keragaman yang Ada Oke Nah kalian sudah tahu bahwa Setiap individu itu Mempunyai keragaman Baik secara fisik Watak Atau Dari segal Kegemaran Oke Dan kalau tempat Kemarin kita sudah Menuliskan tentang Keragaman Yang ada dalam Keluarga kita Atau di lingkungan Sekitar kita Kemarin ada yang Menuliskan Bapak Orang tuanya Ada yang menuliskan Kakak Ini bukan Berarti Kita Apa ya Menceritakan tentang Keluarga kita Tidak Tapi Ada Sisi positifnya Dari penugasan tersebut Bukan halnya Ibu mau kepot Tentang keluarga kita Berapa sih tinggi Orang tua kamu Berapa sih tinggi Kakak kamu Tidak ya Tapi karena ini adalah tugas kita Jadi kita kerjakan Jadi Untuk hari ini Anak-anak kelas 4 Kalian membuat Kesimpulan Dari keragaman Yang ada Dalam keluarga kalian Karena Ibu lihat kemarin Semuanya memiliki Masing-masing Perbedaannya Meskipun Satu keluarga Tapi ada Sisi Perbedaannya Jadi hari ini Anak-anak kelas 4 Membuat kesimpulan Dari keragaman Yang ada Dalam keluarga Apa Kesimpulan kamu Apa yang kamu dapat Bagaimana Apa yang terjadi Dalam keluarga kamu Dengan keragaman itu Apakah sering terjadi Komplik Atau apakah Saling menghargai Satu dengan yang lainnya Silahkan ceritakan Dalam bentuk Kesimpulanmu Ya Karena ibu sudah mengatakan Bahwa kita harus Menghargai Kita harus menghormati Keragaman yang Terjadi Nah Itu ya tugas kalian Untuk pagi hari ini Sekian dari ibu Ibu ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Ibu tetap ingatkan Untuk tetap menjaga Kesehatan di rumah Dengan tetap Menjalankan protokol Kesehatan Semoga kita tetap Dalam keadaan sehat Semoga pandemi ini Jepat berlalu Dan kita kembali Berkumpul bersama Di sekolah kita Dadah Sampai jumpa di